Nasruddin, 43 tahun, warga Gampong Alurambe, Kejambatan Kuta Makmur, Aceh Utara, meninggal dunia, diduga tertembak senapan angin. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang memetik jengkol di kebun desa kilometer 8 Kejambatan Simpang, Keramat, Aceh Utara. Kini jenazahnya sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Zaki Mubarak, reporter dari Serambi News, yang akan menginformasikan. Silahkan. Ya, terima kasih Rekan Dea. Selamat sore Rekan Tribun News. Dapat kami laporkan bahwa penyebab, ternyata penyebab tertembaknya Nasruddin, 43 tahun, hingga meninggal. Saat ini, saat ia memetik jengkol di kebun desa kilometer 8 Kejambatan Simpang, Keramat, Aceh Utara, pada Rabu 14 Desember 2002 kemarin sekitar pukul 11.30 WIB terungkap dugaan awal karena akibat seorang warga yang sedang menembak atau menembak gerombolan monyet dari kebun durian miliknya. Kemudian, Kapolres Loksemawe, AKBP Henki Ismanto, melalui Kasat Reskrim, AKP Jeska Julian Taruna Wijaya menyampaikan, sesuai keterangan tersangka, pada saat itu tersangka sesampai di kebun miliknya melihat gerombolan monyet yang saat itu melintas dari kebunnya, hendak ke kebun seberang di tempat lokasi kejadian meninggalnya Nasruddin. Selanjutnya, tersangka meluarkan senapan angin yang dibawa untuk menembak gerombolan monyet tersebut, namun diduga peluru senapan itu menyasar dan mengenai bagian dada kiri korban, sehingga akhirnya korban dinyatakan meninggal saat sampai di rumah sakit. Begitupun Kasat Reskrim masih mendalami kasus ini, saat ini pihak Polres Loksemawe sudah mengamankan satu unit senapan angin dan tersangka dan mengumpulkan sejumlah keterangan dari warga di lokasi kebun itu. Kemudian, saat peristiwa menimpa warga pedalaman cairtera itu, pihak korban sempat mengatakan bahwa dirinya terkena tembakan. Lalu si pelaku menghampiri korban dan menolongnya senapan diletakkan di salah satu kebun karet dan pelaku langsung mengangkat korban untuk meminta pertolongan warga terdekat. Dan akhirnya ia ditolong oleh warga terdekat, namun hasilnya si Nasruddin ini sudah duluan meninggal dunia. Dan kini jenazahnya telah dibawa pulang ke rumah luka di lokasi yang jauh dari desa tersebut untuk dikebumikan. Kasat Reskrim masih mendalami kasus ini dan masih mengumpulkan barang bukti, sehingga tersangka dijerat Pasal Undang-Undang Darurat dan Paksimal Hukuman 20 Tahun Penjara. Demikian dia. Baik, terima kasih Rekan Zaki untuk laporan Anda di Aceh. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!